Intro Dipersembahkan oleh Assalamualaikum Wr. Wb Pemirsa, selama bulan suci Ramadan kami hadir dengan perbincangan seputar makna Ramadan menjelang berbuka puasa setiap hari selama bulan Ramadan. Bersama saya Dora Eduard, inilah Inspirasi Ramadan. Dan Pemirsa, kali ini saya telah bersama dengan cendikiawan muslim Prof. Dr. Komarudin Hidayat untuk membahas terkait topik puasa dan pengendalian diri. Selamat sore Prof. Assalamualaikum Wr. Wb Prof, pengendalian diri dan puasa, ini memang kita kalau selama puasa kita mengendalikan diri, khususnya nafsu, makan tidak, minum tidak, kesabaran juga tidak. Dan nilai-nilai itu memang kita jalani selama menjalankan ibadah puasa ya Prof ya? Puasa sebagai ritual itu dilakukan pada bulan Ramadan ya, tapi kalau pesan puasa itu sebenarnya ya seumur hidup, makanya dalam puasa itu ada dimensi yang bersifat metafisis, kita yakini saja pada Allah. Dan Ramadan sendiri artinya akan, artinya pembakaran, yang dibakar apa? Semoga dengan ibadah puasa itu dosa-dosa kita dibakar, jadi bersih. Dihapuskan. Dihapuskan. Sumutasiahu, kata Rasulullah, puasalah, kamu akan sehat. Nah ini tanya saja pada dokter, dan dokter menjelaskan, membuktikan berapa penelitian, memang betul orang puasa itu jadi sehat. Kalau tidak percaya, sebelum puasa coba ya, periksa ke dokter, darahnya, segala lagi diperiksa ya, kolestronnya periksa, dan nanti di ujung Ramadan diperiksa lagi, pasti lebih sehat. Kemudian juga emosinya, ketika puasa kan, suasananya lebih damai, terkendali. Tapi ada kata yang lebih penting lagi, yaitu imsak. Imsak itu artinya menahan diri, mengendalikan diri. Jadi kata imsak itu, itu sebenarnya pesan puasa bahwa kalau orang itu ingin martabatnya terjaga, kemudian baik hidupnya sukses, itu syaratnya bisa mengendalikan diri, menunda, mengatakan tidak, menolak pada godaan, kenikmatan sesaat, yang itu nanti akan merusak aset masa depan yang lebih besar. Coba Dora Amati ya, yang namanya dosa, dosa itu biasanya adalah orang-orang yang bisa menahan diri. Orang-orang yang bisa menahan diri. Tidak bisa menahan diri. Tidak bisa menahan diri. Karena kenikmatan sesaat, gitu. Tapi nanti menghancurkan yang lain-lain. Entah nanti korupsi, macam-macam lah. Itu karena rahasianya apa? Tidak bisa menahan diri. Nah, orang yang sukses, bangsa yang sukses, itu bangsa yang future-oriented, punya pandangan jauh ke depan, apa? Tradisi, kemampuan menahan diri, kerja keras, menabung, dan sebagainya. Nah, makanya hal yang bisa diamati orang puasa itu mestinya terbentuk karakternya. Dan itu selama 12 bulan, satu bulan itu untuk training, exercise, kemudian ibarat baterai itu low bed, di full, ya, charge ya, di charge full sebulan. Selama 11, nah itu bekerja, gitu. Nah, Prof, bagaimana kemudian selama satu bulan itu bisa membuat kita menjadi lebih baik di 11 bulan berikutnya, gitu kan? Karena terkadang kebanyakan juga manusia akhirnya menjadi lalai juga, gitu, karena tidak menjalankan di bulan suci Ramadan. Nah, ada beberapa cara ya. Satu, memang ada yang menjadikan bulan puasa itu di samping mohon ampun, ya. Ada pendalaman entah agama, kemudian secara sadar meningkatkan. Jadi, semakin usianya tambah, mestinya semakin tahun berpuasa, itu naik kelas, naik, 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 gitu. Jadi, kualitas hidupnya semakin naik, mestinya. Yang kedua tentu diperlukan topangan etika sosial, hukum, dan sebagainya. Sebab, kalau orang itu pengendalian hanya dari dalam, jebol itu, tapi perlu dari luar. Berarti ada pengendalian yang berasal dari luar juga? Dari luar, entah institusi negara, atau masyarakat. Nah, contohnya gini saja, ketika kita ke Singapura, tiba-tiba kan menjadi tertib, antri, lebih disiplin. Karena ada pressure dari lingkungan, aturan, gitu kan. Orang Singapura sendiri begitu ke Batam kan juga gak tahu disiplin, aturan, kan. Iya, karena memang aturannya tidak memiliki atur mereka juga, ya. Jadi, ada tipe orang yang memang harus di-pressure dari luar, tapi ada orang yang dari dalam kontrolnya. Nah, bagi orang yang punya daya tahan mengendalian dari dalam, ya, itu ya dia akan stabil saja walaupun tidak ada pressure. Tapi kebanyakan orang kan perlu pressure. Nah, itu cara mengendalikannya dua-duanya bersama. Nah, yang paling penting yang harus dilakukan kalau untuk dari dalam diri kita sendiri, Prof. Apa yang harus ditingkatkan? Gini, menyadari ya, puasa itu kan satu sangat private urusannya dengan kita dan Tuhan. Orang itu puasa dan tidak, nobody knows. Mau pura-pura puasa terserah, ya kan. Tahu hanya kita dan Tuhan. Oh, orang gak peduli kok. Oh, kita nipu orang juga mudah, puasa itu pura-pura dibuat kering. Mudah, tapi kan sebutuh amat. Jadi, puasa itu kita menjadi merdeka. Betul-betul bertanggung jawab pada diri kita sendiri dan Tuhan. Merasakan kehadiran Tuhan. Dekat sekali Tuhan itu. Karena merasa kedekatan pada Tuhan begitu intens, Maka kita mau menjaga lisan kita, tangan kita, dan sebagainya. Nah, kalau state of mind, of heart, emotion seperti ini dijaga, Walaupun bukan bulan Ramadan. Insya Allah orang bisa menjaga dirinya. Berarti harus ada kontrol dan harus ada niat yang kuat juga dari seorang individu di dalam jalan kanibadah puasa. Prof, kita akan lanjutkan terkait dengan tema kita sehari ini. Kita akan kembali usai cedah. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!